Oke my friend, disini kita masih ada di Silvers dan lebih tepatnya kita lagi live juga ini ya, jadi mungkin kalau dalam bentuk konten ada beberapa hal atau ucapan yang beda karena kita lagi live juga, jadi untuk teman-teman yang lagi live juga silahkan berdiskusi di dalam kolom live chat, ada pun beberapa konten yang gue bikin adalah upaya gue sebagai streamer dan juga player dengan harapan server yang kita mainin ini rame tuh, rame itu artinya bukan sebagai player doang tapi sebagai teman main, jadi kita di dalam game melakukan interaksi maupun di dalam eh maupun di discord juga itu aja, nah jadi kan kemarin ada update gue gak liat cenglognya, eh cenglog aja dulu kali ya, apapada, jadi cenglog itu untuk teman-teman yang lain itu diperlukan ya, di bagian discord itu ada tuh new cenglog, jadi gue akan bacain sedikit, navigate, adalah owner Silvers ini, yesterday patch notes 10 June 2024, refresh, hmm, ini kan, waduh, salah gue, waduh, disini ngopi, gue ngopi, thank you, Kai, aka bang Billy, untuk, untuk kerecehannya tuh, bagi dia kerecehan nih tuh pak, serius, gak bohong mbak gimana tuh bang Billy, kabarmu, gue masih disini, baik-baik saja, seperti sebelum mbak, mau cek lagi kita kan, oke gue lanjut dulu ya, gue lanjut lagi, gue lanjut lagi, gue lanjut lagi, thank you banget, kapan kita gaca bareng, itu aja tuh, silahkan PM discord ku, atau PM WA, kita gaskin, oke number one adalah, refresh and backup server, ini, kayak kalian, install ulang PC kali ya, atau install ulang Windows, terus, next, ada call player to Elim, nah ini, ini sering jadi pertanyaan juga untuk temen-temen yang baru main sil, mungkin, atau baru main sil, private server, bang gua, kalau gua, kan mungkin, mainnya, after MT, atau after update kan, jadi nanyanya, ini kenapa sih, sil ini, setiap update, atau setiap MT, dipanggil lagi ke Elim, aneh amat ya, emang untuk apa sih, dan lain-lain, blablabla aja, pokoknya, jadi ada beberapa orang yang, ngiranya, di call ke Elim maintenance itu, nyusahin, oke, nah disini gue akan langsung jawab dengan, sesimpel mungkin, mungkin, sederhananya, kalau kalian, dipanggil ke Elim, simpelnya ya, supaya rapih aja, supaya rapih itu, semuanya diulang kembali, ke Elim tuh, kalau misalkan, kita ada event, manggung, misalkan, nonton Avengers 7-fold, part kedua, begitu, pasti dikeluarin dulu kan, semua play, semua penontonnya, ditaruh di lobby, supaya play, supaya rapih, kelihatan, oh, berarti si player-playernya, si penontonnya itu, di satu tempat yang sama, akhirnya bisa dipantau, lah, kenapa harus kayak begitu, ya itu namanya, S.O.P ya, kita gak bisa bicara banyak, simpelnya begitu aja, walaupun ada beberapa hal yang, sedikit, sensitif untuk dibahas mengenai, kita memanggil player ke, kota Elim, itu, nomor, next, ada update, luxury, ancient, armor, model, dan icon, nanti kita bahas lagi, nah ini, update take stage 6, seed, pia, bird, dan valeri, satu bulan yang lalu, itu pernah gue bilang ke teman-teman yang lain, untuk teman-teman yang lain, jangan terlalu fokus di pet, kenapa? karena kita di silvers, berangkat menuju stage 6, bang, stage 6 gimana ya pet-nya? nah, kalau kita udah bicara stage 6, di bagian pet, artinya, harus ada shield, dengan, kita harus bandingin ke shield yang lain, gue akan nampil sedikit contoh, ada shield wars generation, yang dua bulan yang lalu, itu gue streaming di sana, di sana itu pertama kali gue tau kalau pet itu ke stage 6 itu begini, jadi ada beberapa kategori, contoh ya, ini paling gampang nih, ini pengalaman juga, lebih bagus yang mana? apakah, valkyrie stage 6, atau, bird stage 6, atau, pia stage 6, oke, atau, seed stage 6, dulu waktu gue di shield warsile generation, ke, picu, untuk, jadi gue anggap, king of all seconds dari kategori pia, phoenix dan dragon, dari kategori bird, kemudian ada valkyrie, dari kategori, heaven egg, dan, abysmal egg, kan itu di stage 5-nya, ada di DH-nya, atau ada OD, ada damage bertambah, lain cerita kalau di seed, di seed itu, ada yang namanya male dryad, sama female dryad, itu gak ada OD-nya, tapi kalau yang fly, ada, nah waktu itu gue ngejar yang pia, sama yang valkyrie itu, jebret, jadilah dia stage 6, ternyata ada temen gue yang lebih ngerti, di bagian, stage 6, seal online, jadi pas ternyata ada seed yang jadi, stage 6 itu, dan gue liat, itu OP-nya lebih oke loh, apa coba, OD-nya lebih tinggi itu, bahkan dari valkyrie, itu kan satu hal yang, baru gue tau, makanya gue saran untuk temen-temen yang lain, untuk ngejar ke stage 6, santai aja dulu, nyantai, nah tapi itu cuma perbandingan, di mana, seal online itu, menuju patch stage 6 itu, pasti beda-beda caranya, dan lagi, kita gak bisa bilang, lebih bagus yang mana, gak bisa, gak bisa itu, makanya dicari tau dulu, jadi kita jangan gambling, jadi tahan dulu untuk patch, tapi dengan catatan, kalau kalian mau menuju stage 6-nya, kalau yang stage 5-nya ya, gak terserah itu, cuma kalau menuju stage 6-nya ya, kalian paksa EVO misalkan, seolahnya kalau kalian bisa liat, sini ada evolution material stage 6 at the box, jadi nyantai aja, kemudian disini kalian bisa liat, ada drop evolution material box at stage 6, jadi ada ROM-nya, nah disini beberapa, buset, mahal juga cogi, gak gak, ya pasti kalian bisa liat ya, disini stage 6, gue gak mau bahas lebih rinci lagi, karena akan sangat panjang lebar, tapi ya intinya, pertanggal 11, eh sorry, 10 Juni, 2024, silver sudah menuju patch 6, update-nya, next, we back again in the, mana tadi ya, new changlong, new changlong, new changlong, nah, changlong, oke, udah ada, kemudian ada, add no bosing coin, exchange coming soon, yes, add first farmer coupon, nah ini dalam bentuk, biasanya di dalam monster-monster tertentu, ada beberapa drop-in, untuk kalian, yang bertani kan, dapat dengan kupon, jadi arahnya lebih ke petani, ini berarti, ya global juga, semua bisa merasakan, next, ada add coupon mancing, nah ini sebetulnya, yang kita mau bahas lebih rinci ya, tapi kita selesai dulu, first beginner's world, 16x beginner to siren, artinya sudah di update, dimana, kalau kalian main beginner, itu ada weapon-nya, yang 16x di siren, next, ada first, expert beginner sword, 20x beginner to dark wizard, yang artinya, kalian bisa mendapatkan, weapon beginner, yang level 200, eh 20x, di monster dark wizard, next, add exchange evolution, drop website, nah ini waktu itu, gue akan bilang, dulu ada seal, warpath, nah, jadi di seal warpath itu, ini ya nih, ini evo path-nya, itu bahannya ada di website, oke, nah tapi gue akan tambahin dikit, jadi bahan evo, yang ada di website itu, hanya berlaku, untuk kategori seed, berikut, eh, pia, berikut, bread egg, sama, valkyrie, setahu gue tuh, nah kalau yang kayak, black dragon egg, terus kitsune, satu jadah apa, lupa gue itu, itu beda lagi bahannya, disitu, nah itu, beda juga ya, yang pasti itu, spesial pet mungkin sebutannya, nevated boots, dari steel golem, waduh, ini gue gak tau, jadi ada beberapa hal, yang di nerf, untuk menyeimbangkan, siklus game, oke, ini udah ada tutorialnya, kalian bisa lihat, nah kita kembali, ke bagian, event, event ongoing, nah kita menuju, mancing emosi, oke, sekarang kita lihat live chat dulu, dimana nah, gue tadi nitip, tramadol kan, bagus, bagus tuh, that's good question, shock, gue nyalin dulu, opo gue, hampir 9 menit, gue ngoceh anjing, kok gak tau, tapi lucu sih, dulu juga ada, event mancing kayak begini, nah, kalau kalian ikuti, konten yang gue bikin, kan kemarin gue udah ngebahas tentang, gimana caranya jadi, pedagang, langsung, nah, jadi kan bisa dikaitin, oke, kalian berdagang langsung, berikut, ngikutin, eventnya juga, ada dua hal yang bisa didapetin, kalau mau lebih rinci lagi, banyak sebetulnya, cuman kita gak mau bahas lebih dalam, tentang itu, kita stick ke event aja dulu, karena kalau misalkan bahas hal yang lebih, kerucut lagi, pusing dari gue nya, gitu, nih popi juga, by the way thank you bang Billy, masih, masih, gue yakin itu orang masih, gelantungan itu, yakin gue, gak tau tuh, gak pulang-pulang dia ke Indonesia, jadi ini, assassin dia, jadi assassin ini, relive, jadi assassin, thank you bang Billy, si padil, si padil tuh, gue PM kan, di IG tuh, woy, gue bilang, parmi relive, dia bilang tuh, woy, jangan bisa parmi, si padil, nah gitu gaming, nah itu buat sama temen-temen streamer, juga kadang suka, pertukar pesan, di media sosial, salah satunya instagram, dan discord juga, oke, kita lanjut aja dulu ya, sedikit, jadi gue akan tarik, ke silver, verse yang pertama, oke, jadi dulu itu, ini kan silver skill the beast, mungkin kita akan bilang, silver v2, dulu ada di 2023, tiga tuh, silver v1 nya, dulu, ada event mancing, kayak begini, simpelnya, kita mancing, gue akan ambil sedikit, gambarang ya, jadi kita mancing, menggunakan, 300 piece shark bite, dapet apa aja bang, di luar kita dapet, transum, seperti yang gue bahas, di konten sebelumnya, ada, apa sebutannya ya, di dalam 300 itu, kita bisa mendapatkan, 3 sampai, 4 kupon, nah, jadi si kuponnya itu, dikumpulin, untuk apa dikumpulin, kuponnya itu dikumpulin, untuk, ditukerin nantinya, dijadikan kayak, yang namanya kupon ya, ada lotre, begitu, nah, jadi dikumpulin, misalkan, waktu itu, kita, disuruh, dalam bentuk eventnya ya, disuruh mencari, 60, eh sorry, 50 piece, kupon, untuk mendapatkan, 1, kupon, untuk, levelnya, atau untuk lotre-nya, nah, disini kita bisa lihat, ada reward partisipan, oke sorry, syarat minimal, punya 50, kupon mancing, oke, ya, jadi kalian, punya 50, kupon mancing, itu, untuk ditukerin, kalian bisa, mendapatkan, 1 piece box, of japan kostum, kemudian, di bawahnya juga, ada, bisa mendapatkan, kostum pemancing, ulung permanen, nah, tapi kita bisa lihat, di bawahnya tuh, 1 ID hanya bisa mendapat, 1 hadiah partisipan, nah, ini yang mau, gue jelasin, jadi kalau kalian, 1 ID ini ya, jadi intinya, bukan 1 char, kalau di dalam 1 ID, kalian punya 5 char, tetap terhitung, 1 jari, 1 ID, jadi kalau kalian, mau spam, untuk kupon, kalian harus beda ID, itu aja dulu, gue kasih tau ini, sayang, tapi kalau teman-teman, mau spam, untuk mendapatkan, set ini ya, karena ini set gaya, ya, it's okay, itu gak masalah, cuman ya, sekali lagi ini, gue saranin, karena, kalian bisa lihat, di sini itu, ada partisipannya, bisa dibilang, kalian bisa mendapatkan, reward, event mancing emosi, lumayan kan dapatnya, ada armor, 8x, atbs.dg, ada king of all chicken, adalah, pet, kategori, piasteg 5, sorry, itu yang attacknya, ya, rare, di bawah ada, queen of all chicken, itu pun pet rare, dari kategori, piasteg 5, berikut female dryad, dan male dryadnya, itu aja tuh, ya, seperti yang kita lihat, cara ngikut, caranya gimana, oke, dia tulisnya adalah, mancing gak menggunakan, first shark bite, untuk mendapatkan, kupon mancing, yang artinya, kemarin kan, udah gue bahas juga, mengenai, first shark bite ini, jadi, first shark bite ini, didapatkan, di dalam website, kalian bisa beli, menggunakan, AFK point, maupun, gas coin, jadi, spesifiknya, si first shark bite ini, adalah, umpan, untuk mendapatkan, ransom, tapi, karena sekarang, udah ada event ini, jadi, di dalam, umpan ini, kalian bisa mendapatkan, kuponnya juga, dengan estimasi, dari tanggal 10, sampai, eh, sorry, tanggal 10 Juni, sampai 8 Juli, 2024, sebulan, after this maintenance, nah, kita kembali ke, kupon yang tadi, oke, kita nyalain dulu, ini menarik juga, karena kan, yang gue terapin, di sekarang adalah, apa yang gue terapin, di silver, V1 nya, mengenai, kupon mancing itu, tunggu ya, jadi, kalian yang kemarin, udah pada nimbunin, first shark bite, apakah merasa, senang, atau tidak, atau kalian, yang kemarin, merasa, first shark bite, itu gak laku, kalian timbun, abis-abis-abis, di jual, merasa menyesal, nah, itu yang sering, gue bilang, hal-hal yang, sebelumnya, gue udah pernah lewatin, dan, pasti akan, kayak begini lagi, itu, stepnya, selalu begitu, oke, kita lanjutin, seterahir, jadi, di dalam event ini, kalian punya, kalian disuruh, untuk mencari, kupon 50 kupon mancing, nasi kupon mancingnya, bebas, karena itu bisa di trade, kalian mau jual, atau kalian mau pakai, oke, pada saat itu, lu pakai gak bang, enggak, orang gue petani, orang gue nelayan, jadi, gue jual, jadi, si ransomnya, gue jual juga, berikut si kuponnya, gue jual juga, oke, nah, waktu itu, emang berapa bang, trade-nya, nah, ini yang lebih menarik, jadi, waktu itu, si kupon mancingnya, gue jual, bukan, di vending, ada ya orang juga ya, vending, di vending biru, begitu ada, jadi, dia tuh bentuknya item, dimana kita bisa, trade, nah, kalau gue bukan jual, in segel, jadi, jual in rp, pada saat itu, jual in rp nya, per berapa bang, per 50 piece, atau per satu, per satu, eh, tiket lah, anggapannya begitu, nah, waktu itu, gue punya banyak tuh, kurang lebih ada 300 ya, kita anggap satu stack, atau ada 6, berarti ada 6 piece, berapa rate-nya waktu itu, karena waktu itu, iya, sama kayak sekarang ya, mancing aja, mancing, 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 hanya untuk dapat transform, nah, itu gue sisihin, ke dalam bang, gue taruh-taruhin, eh, di ujung seminggu terakhir, sebelum event itu selesai, ada yang PM, tuh, kalau satu temen baik, gue juga, gue bayarin, katanya, ada gak tuh, coupon mancingan lu, gue liat-liat mancing mulu, ada nih, ada 300 lah, kalau gue bulletin, arti ada 6 piece, coupon untuk travel, jadi ada 6 ID, jadi gue kasih, 300 itunya yang gue kasih, jadi, berapa dibayar waktu itu, gue akan, gue akan kasih segelnya aja ya, rednya, waktu itu, waktu itu, per 50 piece, 1 juta segel aja, waktu itu, terus gue, rugi gak ini gak, ya gue gak tau rednya, karena ada temen gue yang ngeliat gue mancing terus, karena memang gameplay gue jadiin ayah, akhirnya ditawarlah itu, jadi 300 piece coupon mancing, pada saat itu, sama dengan 6 juta segel, jadi kalian bisa kaliin aja itu sekarang, nah tapi itu mungkin belinya, urgennya, di ujung, seminggu sebelum event itu berakhir, berarti kalau kita lihat disini, belinya itu, pada saat itu, kita akan ambil contoh, mungkin di tanggal 3, atau 4 Julinya, 4 day before, event itu selesai, nah saat itu dibeli, tau gak apa dapet dia, dia dapet, dapet salah satu, mungkin yang diinginkannya ya, tak tuh, king of all chicken, atau apapun, pengen gue lagi tuh, di dispor, oh tang, thank you, dapet, tau gak apa, dikasih lagi gue segel, bagus, kenapa itu bisa terjadi, karena pada saat itu, nah yang belinya nih, dia gak punya persempatan untuk mancing, beberapa menganggap, tang, itu temen lo yang beli, ini lo, kupon lo, dia main ya, main, nah mungkin, mainnya ya, hanya bisa, seminggu sekali, jadi dia gak pantau, nah ketika free, dia punya waktu, tuh, mungkin sejam dua jam, kebetulan ketemu, nanya, ada event apa aja tang, prosesnya nih, tuh ada event mancing, dan lain-lain, kemudian, lumayan juga ya ini tangan rewardnya, yaudah gue beli aja punya lo, kurang lebih begitu, jadi si reward ini, bisa gue jual, kuponnya, karena apa, karena berteman, karena berbagi kabar, hanya dengan nanya doang, lu masih di silver, kalau masih ada event apa aja, nah itu pentingnya, berteman di silo online, sayang coy, kalau hanya main doang, jadi hubungannya, oke betul, kalau dalam transaksi kan ada penjual dan pembeli, tapi kalau udah di dalam game, itu hubungan antara player, jadi interaksi tentang, event, sesama player silo online, setelah itu baru ada yang namanya transaksi, kurang lebih begitu, jadi kalian sebisa mungkin, kalau mau ngikuti gameplay gue, sebisa mungkin, cari player, yang kalian anggap teman, dan kalian tawarin, kalian jual itu informasi, kurang lebih begitu, jadi semua event itu bisa di, wangin sebetulnya, nah entah itu caranya susah, rumit dan lainnya, yaudah pasti ya, kalau itu, tetapi kembali lagi itu adalah pengalaman gue, di silo yang sebelumnya, silvers sebelumnya itu adalah, caranya gue ikutin aja, event-eventnya, gue gak peduli, mau ada yang main siapa, dan lain-lain, tapi yang gue ingat, ada teman gue, yang masih main, kayak gue nanyain, itu masih main, iya nih gitu, tapi gue gak bisa login lama, ngobrol, ada event, ada masih, ada event apa aja, dan lain-lain, kemudian si teman gue itu login, transaksi lah, kuponnya, dan, ketika eventnya itu, di revel, atau di undi, di hari itu, dia dapet, artinya apa, yaitu, dari transaksi, menghasilkan kebahagiaan, kalau lebih seperti itu, thank you, yang sudah menyimak, sampai bertemu kembali, di konten, membahas update, silvers, in the next week, see you again, kecuali, dan, kecuali, kecuali, kecuali,